Intro Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Silmi Karim Bukaswara alasan pejabat imigrasi kini diizinkan membawa senjata api. Silmi mengatakan, penggunaan senjata api diberikan untuk penagang hukum lantaran saat bertugas ada petugas yang gugur akibat diserang warga negara asing atau WNA di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Silmi pada Senin 23 September 2024. Diketahui, penggunaan senpi ini akan diatur secara rinci dalam peraturan menteri. Selain itu, Silmi menjelaskan, dalam Undang-Undang Imigrasi Terbaru, terdapat jangka waktu penangkalan yang di mana bisa menangkal masuknya WNA bermasalah. Terima kasih telah menonton! Lebih lanjut, Silmi mengatakan, dengan perubahan Undang-Undang Keimigrasian apabila seseorang yang sudah selesai menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahapan tuntutan jaksa dapat dicegah ke luar wilayah Indonesia. Sebagai informasi, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian dalam Rapat Paripurna pada Kami 19 September 2024.